Intro Bapakku Bacob lo di tiket tuh! Tindak foto... Tindak foto... Wah nyemumum... Turun 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 turun... Bapakku sehat... Sehat ya Bu ya? Udah sehat ibu nya? Bapakku sehat ya? Terima kasih banyak sehat... Lohan ya? Terima kasih... Aduh... Makasih Pak! Yang pertama kita... Berkunjung kesini... Tentunya... Ada dua hal... Kalau dalam pikiran kita... Pertama... Produktivitas gula... Harus mengalami terus peningkatan... Karena harga gula... Tidak boleh tergantung... Sama impor... Secara terus menerus... Artinya itu... Menjadiin juga... Titik... Titik fokus kita... Karena bidangnya... Bongo Simpa... Di dalamnya adalah... Ketahanan panah... Kita cerita adalah... Siapapun gula impor... Tapi kalau kita... Tidak produksi gula dalam negeri... Juga kita akan mengalami kesulitan... Walaupun kita juga... Sangat sedih... Industri gula dalam negeri... Tanahnya gratis... Juga masih lebih terus... Industri gula yang tanahnya beli... Untung terus... Nah itu juga bahan evaluasi kita... Terus yang kedua juga... Konsen... Konflik warga... Tidak boleh terjadi... Apa sih sebenarnya... Dalam pikiran saya... Saya ini orang yang... Sangat menggembali... Filosofi... Sejarah... Kebudayaan... Siliwati... Kenapa pabrik gula... Kok gak untung-untung... Namanya salah... Pabrik gula... Jati 7... Disini bukan... Jati 7... Namanya salah... Karena dari sisi filosofi... Jati 7 ini... Melambangkan... Areal ini adalah... Areal hutan... Dimana jati... Menjadi kekuatan pilar utama... Sehingga... Aspek karakter... Kemudayaan desa ini... Sangat kuat... Saya udah ketemu ini... Ketemu ini... Ketemunya sangat kuat... Dan ada satu desa... Yang bimbing harimau nya... Gede banget... Saya bilang gak ada itu... Di kekuatan di bawah harimau... Sejarahnya memang harimau... Nah... Ini... Artinya... Ini... 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 Tidak boleh... Ada pretensi... Apapun... Di antara kita... Terhadap... Konflik ini... Misalnya gini... Kita ini... Kadang-kadang... Punya kebiasaan... Misalnya... Ke masyarakat... Berkomunikasi... Menjanjikan... Mengumpulin... Tanda tanah... Nanti dapat bagian tanah... Seperti itu... Nah... Ini harus clear dulu... Tidak boleh ada... Karena apa? Karena kebijakan pertanahan... Harus bersifat teknis... Tidak boleh bersifat politis... Karena kalau bersifat politis... Nantinya ada... Konflik secara terus menurut... Nah... Ini kehutanan... Punya peran untuk mengantung itu... Bukan hanya di sini... Di berbagai tempat... Karena tanah kehutanannya... Luas itu... Sangat terhampal di berbagai tempat... Ini harus dipetakan dengan baik... Karena... Kan tujuannya... Bukan persoalan... Mendukung pabrik bulan... Tapi tujuan kita adalah... Menyelesaikan masalah ini... Agar... Tidak terjadi lagi pabrik... Yang terlalu lama... Yang kedua... Saya mengingatkan... Kepada pabrik bulan... Untuk tidak boleh... Memobilisasi masyarakat... Jadi centen... Saya tahu... Bapak... Saya sudah wawancara... Jadi... Tidak boleh... Kita ini punya aparat... Kalau ada... Membuka area baru perkebunan... Menjaga lagi proses... Jangan diserahin... Sama warga... Untuk jajah... Sehebat apapun dia... Tidak bisa... Wapak personal... Maka disitu... Ada peran apa ya... Lebih baik... Aparatnya disitu... Yang punya pertimbangan... Kalau aparatnya... Punya pertimbangan teknis... Kapan harus dihalo... Kapan harus... Persuasi... Kapan harus ada... Tindakan depresif... Kan... Ada pertimbangan yang banyak... Apalagi pabrik gula... BWMN... Saya... Tidak boleh... Itu dilakukan... Kemudian... Yang berikutnya adalah... Apa sih yang... Harus dilakukan hari ini... Secara prinsip... Saya katakan... Proses... Produksi... Harus berjalan... Tetapi... Saya ada pesan... Kalau proses produksi harus berjalan... Saya minta pabrik gula... Telengkapi telengkapan teknis pertaniannya... Traktornya ya... Siapin dengan baik... Ya... Beko-nya ya... Siapin dengan baik... Gak boleh lagi... Rakyat lagi... Cerita lagi... Pak minta bantuan traktor... Pak minta bantuan beko... Kan sudah berkepunan... Kan sudah ada dalam sebuah... Kawasan milismen... Pabrik gula... Bukan pabrik gula rakyat... Tapi pabrik gula BWMN... Maka itu didorong untuk apa? Untuk agar... Karena sejateran hidupnya... Makin meningkat... Gitu... Dari sisi aspek kepentingan... Lingkungan hidupnya... Saya... Kementerian kehutanannya... Tanah penggantinya mau kapan? Gitu dulu Pak... Gitu dulu Pak... Ya apa ya... Kan itu dulu... Gitu... 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 Dikasih tanah gratis... Kok lambat banget... Untuk buahnya... Kalau persoalan... Satu-satunya pabrik gula yang pertahankan... Kita sepakat... Kita sepakat... Tapi kan tidak boleh manja... Kita sepakat... Tapi kan tidak boleh manja... Gitu... Kalau saya itu... Pertama... Tanah penggantinya... Kemudian kedua... Bagaimana konsepsi... Dari pelingungan hidup... Dari Kementerian Hutan... Tahanlah konsep 12 ribu hektare... Seperti apa? Saya sih... Nawarin yang tadi... Gimana-mana... Mau kultur itu... Selalu memilukan waktu... Dan konflik... Tapi kalau tidak ada karyawan total... Itu tidak pernah... Itu yang... Dan... Kalau saya sih... Orang yang... Tidak boleh dihabiskan... Semuanya... Terus ada area yang tetap hijau... Agar... Tidak panas... Agar... Tidak panas... Agar tidak bertengkar... Karena baru... Angkutan itu... Mesti untuk... Tidak bisa... Ini ya... Dapat saya sampaikan... Sebelum nanti... Yang lain... Angga... Silahkan... Saya tidak bertene-tene... Pak... Haji Deddy Bulyadi... Saya dengan Mas Oloh ini... Salah satu... Fakta sejarah... Mediator... Menjadi... Fasilitator... Penyelesaian... Konflik... PGA Jawali... Dengan masyarakat... Indrabaya Selatan... Oleh karena ini... Saya berkepentingan... Hadir... Untuk menegaskan... Apa yang tadi... Disampaikan oleh Mas Oloh... Sebagian... Dan... RDB... Saya tegaskan... Dalam hal ini... Saya warga desa Amis... Pak Haji Deddy... Yang... Bagian daripada... Desa Penyangga... Berdara-dara konfliknya... Berawal dari desa Amis... Ini mungkin karena... Sejarah Sundang dan Indramayu... Apa... Subedang dan Indramayu... Jangan terpulanglah... Cukup... Anakismo... Premanismo... Di Indramayu... Dan Subedang... Maka... Saya dengan Mas Oloh... Bersedia... Dilintai... Oleh PWN itu... Jawa Barat... Dan RRI... Untuk... Meladakan penyelesaian... Upaya pendekatan... Dengan dasar... Kutusan... Mahkamah Agung... Kita ini... Negara hukum... Mau ditaksir... Taksir... Apa lagi... Bahwa... Menyatakan... Bahwa... Eh Kamis sudah menang... Bugat di pengadilan negeri... Dimenankan... Oke... Bagus... Bugat lagi... Banding... Menang lagi... Eh Kamis... Bagus... Tapi... Mahkamah... Apa... Kasasi... Mahkamah Agung... Telah memutus... Bahwa Bugatan... Indra Majulatang... Dibatalkan... Dan... Ini putusannya... Final... Ikat... Mengikat... Siapapun... Tunduk... Dan patut... Pada perusahaan Mahkamah Agung... Jadi... Gak usah ditaksiri... Taksiri... Lagi... Yang ada... Adalah... Upaya... Keadilan... Kesejahteraan... Sosial... Oleh karena itu... Saya mengapresiasi... Pak... Pak... Pemerintah Daerah... Ini... Lambatnya... Konflik... Berkepanjangan... Akibat... Tidak ada... Ketegasan... Dan... Pernedakan... Hukum... Terjadi... Operatif... Dari... Pemerintah... Terjadi... Oleh karena itu... Tolong... Jangan... Taksir-taksir... Lagi... Tinggal... Laksanakan... Upaya... Kedilan... Kedilan... Masyarakat... Tidak... Terima kasih... Pak... Kita paham... Apa yang... Bapak... Sampaikan... Dan... Saya juga... Sudah memahami... Kita ini... Tetapi... Kan... Regulasinya... Kan... Harus dibangun... Dengan baik... Kemitraannya... Harus dibangun... Dengan baik... Baik... Lintas... Kementerian... Maupun... Dengan... Maka pokok-pokok... Yang kita sampaikan... Dari tadi... Adalah... Pokok... Menguasakan... Lahan... Pokok... Pertimbangan... Agar lahannya... Tidak berdampak... Bagi... Sehingga... Saya mulai... Tentang... Ternyata... Mereka... Lentang... Akhir... Pelindung... Yang melindungi tanahnya... Pelindungi warganya... Menyimpan... Air... Untuk kebutuhan... Warganya... Karena... Warganya... Ezaya makan gula... Warganya... Minum air... Minum airnya... Dari mana? Ya dari tanah... Tanahnya... Atau... Ya harus ada vegetasi... Yang melindungi... Kita ngerti loh... Dari tadi... Mas... Hal tersong... Saya petani... Dulunya saya STI Pak 2012 Setelah ada pergerakan Saya FKM Saya koordinator amanan Yang ngomong disini Semuanya hanya ikut-ikutan Saya orangnya Masjol di panggilan Dan bukatan saya itu ada namanya di pengadilan Kalau ini selesai masalah ini Pak Ini ada namanya di pengadilan Semuanya yang berpagi kok Karena ini sudah putus Tolong pulihkan Karena kami sampai 2014 Berjuang patungan Patungan Sampai jadi jaminan Di Pondan Metro Jaya Saya mendapatkan 120 hektar Sekarang sudah 500 hektar Kelompok dari saya Sudah 500 hektar Alhamdulillah Pak Bisa sejahat Karena bersama-sama mengelola tanggara Kan gitu Transparan dari TG Orang-orang yang mengatakan TG itu tidak transparan Bohong Saya sendiri saksinya TG itu transparan Kami ingin mempertahankan di lapangan Siapa-siapa menggarapkan sebagainya Lalu pemataan dari Pemataan dari Pemataan dari Untuk memudahkan kami Kira-kira siapa Yang bisa menggarap disana Dari pertimbangan tentunya adalah Keamanan Ketertiban dan sebagainya Namun demikian Bersama terkeren saja Ada kendala kesulitan Kalau pertanding penggaraan eksisting Seperti ke awal Kami akan mengumpulkan Juru element masyarakat Yang dibawa Beberapa Membagi Pemataan dalam kacamata sosial Pemataan Apakah akan menandu keputusan Bahwa area ini adalah area orang-orang negara Dan kemudian Warga penggara menjadi petani Sehingga Warga penggara menjadi petani Pendekatan tidak lagi organisasi Pendekatan tidak lagi politik Pendekatan tidak lagi teknis Bilangnya disitu Ada beberapa warga yang tidak memiliki hak Ketertama Kemudian mereka Diarahkan untuk menjadi penggara Dan itu menjadi kebijakan Pemataan Berani kemataan Saya mengerti Untuk Mengenai konflik teman-teman ekamis Kita akomodir Pertama itu kan Saya dengan Pak Kapol tidak sebagainya Oke lah Mereka menggarap Ya coba nanta Kawan-kawan ekamis itu siapa saja Dan dia Menggarap di petak mana saja Kan ada petak sabun dan sebagainya Itu kan Sop kita catat Kita akomodir Biar tidak ada konflik Masyarakat ekamis yang sudah menanam disini Dikasih porsi Walaupun adil tidak harus sama rata Mampu disini 2 hektare Ekamis 1 hektare Itu teknis Nah oleh karena itu Saya kira sudah klip Saya setuju Dan terima kasih Pak Pak Dedy Dan Komisi Upan Sekali lagi Tidak ada Pro ekamis Tidak ada pro PG Saya pro kepada Pemutusan pengadilan yang paling tinggi Yang pertama Cara berpikir saya itu adalah Cara berpikir teks negara Ini saya kasihkan lagi Negara harus mulai memiliki peran Untuk mengatur regulasi Tekna pemenekatan tadi pada bupati Pada camat Pada kepala desa Pada aparat hukum Untuk melakukan pendampingan pengamanan Negeri ini harus mulai diubah Para bikannya Dimana negara Mengatur fungsi-fungsi strategis Dari aku Terlalu baga lain Ini yang saya maksud Sehingga saya katakan Pendekatan berdesa Di desa itu dapat berapa Ya terserah pendekatan negara itu Kalau setiap orang Kelompok orang Terus membesar 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 Ada kelompok yang berada Di atas hukum Ini yang saya inginkan Dalam teks bernegara yang baik Sehingga Persoalan Penanganan disini Lembaga-lembaga Suradaya Yang kemarin membeli peran Tetap diberikan evolusi Tetapi para negara harus Dibisai Untuk melakukan Pengaturan Negara yang harus Mengatur Asal-asalnya satu Apa? Negara yang bersikap Adil Prisip dasar itu Kita berharap Rakyat bisa Bertani Temu dan sejak kerak Industri gulahnya Terus mengalami Peningkatan produksi Harga gulahnya Turun Kemudian jalan ke pabriknya Di hotmail Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kami merasa senang dengan Dan adanya program kemitraan ini Karena bisa mengangkat ekonomi Keluarga kami Minimal Satu orang dapat berapa hektare? Satu orang itu dapat satu hektare lebih Satu keluarga Satu keluarga si kakak Setahun dapat berapa kali panen? Satu kali panen Tapi dibandingkan dengan produk lain Itu alhamdulillah Temu ini Keuntungannya lumayan Sekali panen dapat berapa? Sekali panen itu Keuntungannya dapat Kalau PC Itu dapat yang gak banyak Karena bibit apa semua beli Tapi kita dapat dari ratunya Dari ratunya Alhamdulillah Dalam satu hektare ini Satu keluarga ini Bisa mendapatkan 30 sampai 50 Dan seterusnya? 30 juta 30 juta 50 juta Ya modalnya berapa? Modalnya Kalau untuk ratunya Cuma 15 Maksimal Jadi kebagiannya Kita 20 lah 35an 35an Ya udah 30 aja Setahunnya Di bawah 3 juta Berarti penghasilannya ya Hampir setara Rata-rata Paling tinggi Garapannya berapa hektare? Paling banyak 2 hektare 2 hektare 2 hektare Paling tinggi Betul Gak ada yang dapat 10 hektare Gak ada Rata-rata semua Minimal satu setengah Maksimal 2 hektare Minimal satu setengah Maksimal 2 hektare Jadi keinginannya Agar program penanaman tebu Kemitraan dengan pabrik gula Berjalan Bisa membuka lawan pekerjaan pak Iya pak Bagi ada yang untuk menyulam Ada yang untuk menyebut rumput Apa itu ada pak Ya jadi membuka lawan pekerjaan itu banyak Untuk orang-orang saya Kayak lihat dewa yang golek Baru ini istrinya baru itu pak Baru kawin apa? Udah berapa kali kawin? Baru pak baru kawin Ada yang ngurusin pak Ada yang ngurusin Istrinya dikasih berapa? Istrinya dikasih per bulan atau gimana? Berapa bulan dari mana duit? Ini dari per hari Kita ngasihnya per hari Oh per hari Nah contohnya kita Dapat penghasilan Ke bagian garapan enggak? Ke bagian garapan? Ke bagian garapan itu sambil kerja pak 1,5 Wah luas juga 1,5 udah berapa tahun? Udah 2 tahun lebih Garapnya Istrinya suka ditanamin tebung gak? Istrinya udah Berbeda 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 Beda Berbeda Desa apa aja? Desa Penyangga pak? Desa Penyangga Sekitar wilayah sini Desa apalagi? Desa Terutama desa penyangga sebutkan sebelah desa itu setahu saya Kerti Calak Muliha Muliha Sari Gagel Tunggul Payung tubuh-tubuh orang indra maya pun banyak yang nanan tebu ngomong pakai bahasa indra mayu bilang menguntungkan dan membuka lawan pekerjaan bisa ngupain tingkatnya tarot hidup bisa ngupain lopongan kerjaan ngomong sejen pernah film ya pernah film pungkuk sama si bokir adik kakak ya hidup angede dung hidup angede dung ngomong program kemisiran tebu ya wis kalau bermampat bagi warga sangat bermanfaat pak kalau dibantu lah pak bisa dibantu ya jadi kan ada apa namanya kalau biasa kan ada pro kontra biasa ada yang pengen nanam tebu ada yang pengen sawahan ya kan kalau saya sih nggak lihat dari apapun ya apalagi politik nggak lah apa yang bermanfaat bagi warga ya diteruskan jangan lawan negara pak jangan lawan negara nggak mungkin saya ngelawan negara orang saya digaji sama negara yang penting kan ini bahan masukan nanti saya ketemu ya wis terus apa lagi terutama ini untuk masyarakat yang di luar kebanyakan nanam sawah ini bukan masyarakat penyangga ini di luar penyangga kami banyak buktinya sampai ada gue tansi ada jual beli lahan gue tansi gimana jual beli lahan dari siapa ada oknum yang menjual lahan HGU ke petani lain oknumnya siapa ada ada yang namanya Warno tapi Warno Mulia Sari sekarang lagi DPO oh itu banyak lagi jadi warnanya sawah yang di lahan HGU ini mayoritas ini bukan masyarakat penyangga jadi bukan penyangga masyarakat dari mana luar di bagian utara di bagian pesisir yang penting kan gini kita ini kan hidup ini untuk bahagia betul betul untuk sejahtera betul yang penting gak boleh bertikai betul gak boleh berkelahi betul kalau bertikai sama berkelahi kemudian mati gak bisa nanam tebung gak bisa nanam sawah nanti istrinya jadi janda lalu lagi apa ya udah jadi janda dikawin orang kan ya nah jadi ya jadi intinya kan kalau ini warga ya warga Indramayu juga berharap menanam tebuni betul karena sudah mendapat keuntungan dari nanam tebuni betul 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 itu selamanya ngikut kemitraan udah dikasih tau belum udah ke arahan untuk ikut gini gini yang masih teguh itu manis banget cuma ada yang ketiga gitu gimana yang pentingnya di kemitraan nah kasih tau ya ini kan sampein dong sampein lewat sini nanti yang saya nontonnya banyak terutama janda-janda ayo ngomong gilasin saya Wong Indra Mayu saya Wong Indra Mayu jangan ngomong mendukung nanti kayak disuruh bukan mendukung bercerita dulunya gimana dari penghasilan tebu kita menguntukkan reang 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 pasti reang kan jangan dulu punya sawah enggak dulu orang-orang punya orang-orang punya terus garap tebu di daerah mana daerah sini kebagian kebagian 1,5 hektare sudah berapa kali panen sejak nanam ya hampir 3 tahun lebih udah 3 tahun lebih udah bisa kawin udah bisa nanam tebu kanan tebu di rumah kanan tebu di rumahnya sudah berhasil belum 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 gini kenapa ayo mudah-mudahan istrinya hamil hamil nanti dikasih nama namanya raja gula ini aja kan nah yawes kalau kita makan apapun yang bermanfaat bagi rakyat ya dijalankan ya yawes percaya sama saya toh ya tidak tolong man dede yawes apa garapan saya mulia sari yang udah dikerjakan dirusak lagi sama siapa ya kan ada parah ya sampe sekarang masih belum belum berani tanamannya masih acak-acakan pengen garap lagi ya pengen jelasin berapa ekstra kemarin yang kena kuki yang dirusak saya itu satu ekstra setengah cuman udah diacak-acak tengahnya sama gerombolan tuh pak mau dibikin sawah yawes nanti kita bicarakan baik-baik ya kan tanah negara kita aturin buat warga ya wes jangan pasrah lagi ya kan iya mudah-mudahan semuanya bisa berjalan amin yang nanam padi ya silahkan nanam padi tapi gak boleh merusak nanam padi yang nanam tebu juga gak boleh bersihkan sama yang nanam padi sama-sama menang yang penting hidup ini bahagia secara nah ini kalau hasil tebunya udah banyak ya kan duitnya udah banyak jangan kawin lagi jadi begini pak jadi begini pak jadi begini pak kalau di kemitraan kami kurang alat jadi pohon yang minta bantuan alat seperti traktor ameko beko untuk mengaliri saluran kolokan kalau beko ada dia ah yah jadi begini pak dede karena ini musimnya ini udah punya alat beko ini karena ini musim kan musim hujan, jadi tidak teralurin, jadi ingin di truk, karena di pabrik gula tidak ada alat, jadi di pabrik gula tidak ada alat, jadi semuanya itu nyewa jadi butuh bantuan alat, beko dan traktor, iya kan, iya, wis itu, ambil kecoh aja kan, sebagai apa di sini, cuma BUMDES Pak, BUMDES di desa mana, sumber kulon, wah banyak duit Ayo, wis, terima kasih ya Terima kasih